Halo salam olahraga, asisten pelatih atau kartaker PSS Marang Imran Nahumaruri memastikan satu pemain asing yang absen perkuat tim di laga perdana Liga 1 2021-2022. PSS Marang dijadwalkan bakal menghadapi persalahan lamungan pada laga perdana Liga 1 Sabtu 4 September 2021. Dalam laga perdana PSS Marang itu dipastikan tak akan diperkuat oleh full time. Imran Nahumaruri memastikan salah satu pemain asingnya tidak akan turut ikut berangkat ke Jakarta. Mantan pemain tim Nas Indonesia itu mengatakan bahwa pihaknya telah menentukan 25 pemain yang akan dibawa ke Jakarta untuk menghadapi kompetisi. Hal ini dilakukan karena adanya pembatasan yang diberikan PT Liga Indonesia baru terkait pemain, sehingga tidak bisa membawa semua pemain. PSS dijadwalkan bakal berakat ke Jakarta Kamis 2 September pagi. Untuk mempersatkan diri melawan persalahan lamungan, tim perjulukan Mahir Zinar itu mengaku telah siap menghadapi persalahan. Walaupun Imran mengatakan bahwa jelang kompetisi bergulir, PSS memiliki sedikit kendala. Kendala yang dirasa PSS yakni masalah pemain andalan yang tak bisa turut di bawah untuk menghadapi kompetisi. Persiapan lancar, tidak ada kendala dan para pemain juga antusias. Tiga minggu kami kerja, Alhamdulillah dari hari ke hari ada progres, terutama masalah fisik. Bujar Imran kepada bola sport. Cuma kami ada kendala terkait pemain yang tidak kami bawa ke Jakarta, terkait laga pertama ini. Salah satu pemain yang tak bisa ikut dan dipastikan absen membela PSS Semarang yakni Brian Ferrera. Menurut pelatih berusia 42 tahun itu, Brian Ferrera akan absen karena cedera hamstring yang dialaminya. Oleh karena itu, bukan sosok Bruno Silva yang absen, tetapi pemain asing asal Argentina yang tidak bisa membelah tim. Seperti diketahui, akhir-akhir ini PSS Semarang lagi jadi buah pikir karena seorang pemain yang ribut dengan rekan satu timnya. Bruno Silva disebut ribut dengan Komarudin dalam latihan pada Rabu 25 Agustus kemarin. Terima kasih telah menonton!